Menjadi produk jadi, maka cost yang terjadi Hanyalah cost overhead fabric Berbeda dengan departemen produksi Yang costnya adalah Tiga Cost bahan kerja, cost naga kerja langsung Dan cost overhead fabric Seperti itu Oke menuju Nah Disitu Ada 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 dua Yang harus diingat Kok bisa Saya gak sedang bahagia Biasa aja Saya gak pertanyaannya kok lucu ya Enggak kok, biasa aja Kan kalau ketemu murid-murid harus bahagia Jadi ya Saya harus bersenyum Memang biasanya saya gak bahagia Enggak, gak ceria kok Biasa, sama aja Oke lanjut aja ya Quote yang pertama Meskipun tidak dapat Dilacak secara langsung pada produk Aktivitas Atau pekerjaan tertentu Terdapat overhead fabric Yang bisa dilacak Atau diidentifikasi pada departemen tertentu Nah Cost overhead itu Karena dia jumlahnya tidak signifikan Dalam suatu produk Jadi Kita tidak bisa melihat Overhead itu Atau kita tidak bisa langsung mengekstimasi cost overhead itu Ketika kita melihat kotik Contohnya misalkan Seperti perusahaan mebel Itu kan memproduksi kursi dari kayu Misalkan gitu Kan kalau kita lihat Kayu Lihat kursi gitu Secara langsung kita bisa tahu Kalau Bahan-bahannya pasti terdiri dari kayu Terdiri dari Apa Kayu yang nanti dipotong-potong Kemudian dilapit Karena itu jelas Rasat mata terlihat Sedangkan Seperti lem untuk merekatkan kayu Itu kan tidak terlihat Itu kan tidak terlihat Itu kan masuk ke overhead kan Tapi Tapi Di cost overhead ini itu Kita bisa membagi lagi menjadi dua Jadi cost overhead itu dikwastifikasikan lagi menjadi dua Yang pertama Cost overhead yang bisa dilacak Atau meskipun dia tidak bisa diindipifikasi di produk ya Maksudnya Tidak kasat mata Tidak secara langsung Kita lihat produk langsung tahu Bahwa itu ada cost tersebut Pada produk itu Memang Jelas tidak bisa Yang namanya overhead Memang karakteristiknya kan tidak bisa dilacak Pada produk, aktivitas atau pekerjaan tertentu Tapi kita bisa melacaknya Dari Departemen tertentu Jadi ketika kita tahu Bahwa Di suatu departemen itu Terjadi suatu aktivitas Dan tentu terjadi overhead Itu bisa dilacak Jadi misalkan Fungsi pelayanan Fungsi perbaikan dan rawatan Misalkan dalam Misalkan dalam Suatu pabrik itu Ada mesinnya Nah tentu kan ada juga Departemen Yang disitu terdiri dari Teknisi-teknisi Nah teknisi-teknisi inilah yang akan Membenarkan Atau memperbaiki mesin Ketika mesinnya lagi rusak Kan pasti ada kan Departemen Seperti itu Yang menaungi isinya Seperti itu Teknisi-teknisi Atau Koknya Orang-orang yang benerin Mesin itu namanya apa ya Pokoknya itulah Anggap dia teknisi Oh iya Maintenance Terus ke enggak Iya makasih Sudah diingatkan Jadi Misalkan Ada yang Maintenance-maintenance-nya Kayak gitu kan Itu yang memperbaiki Memperbaiki mesin Dia itu kan Akan bekerja Ketika mesinnya itu rusak Dan tentu Kos untuk perbaikan mesin Tidak akan kita lacak Atau tidak akan pernah Bisa kita tahu Ketika kita hanya melihat Produknya Misalkan di pabrik mebel Ketika kita melihat itu Kita kan Bahkan kadang Tidak pernah terpikir Bahwa disitu juga ada Kos maintenance Kita kan tidak pernah berpikir sejauh Itu yang kita tahu Hanyalah Oh disitu jelas Ada tenaga kerja Yang tenaga kerjanya Yang buat kursi Dan kayu Karena itu jelas Terlihat Sedangkan untuk maintenance Kita kan tidak akan pernah Berpikir Atau mungkin Hanya sebagian Kecil orang Sejauh orang Akan berpikir bahwa Oh ada ya Kos maintenance Itu sangat jarang Itu hanyalah Satu dari seribu orang Yang berpikir bahwa Ada juga Kos maintenance Nah disitu Tapi kan kita bisa melacaknya Di departemennya Bahwa ketika ada Departemen maintenance Tentu disitu juga Tentu disitu juga Kos maintenance Tapi kita tidak bisa Melacaknya langsung Ketika melihat produk Nah itulah yang disebut Sebagai kos departemen langsung Jadi itu kos overhead Yang tidak bisa dilacak Di produk Tapi bisa dilacak Dari departemen Dari departemen asalnya Jadi ketika ada Departemen maintenance Nah kita bisa menghitungnya Lewat situ Tidak dengan Melihat Melihat langsung Tahu bahwa disitu Ada kos maintenance Tidak Tapi kita harus Tahu dulu bahwa Oh ada departemen itu Tentu kalau ada departemen itu Berarti ada kos yang terjadi Di departemen itu Itulah yang disebut Sebagai kos departemen langsung Nah disini ada contohnya Pengawasan Tenaga kerja tak langsung Dan upah lembur Jadi pengawas Itu masuknya Ke kos departemen langsung Tenaga kerja tak langsung Itu juga masuk Kos departemen langsung Upah lembur Masuk ke kos departemen langsung Tunjangan Bahan penolong Dan bahan habis pakai Perbaikan dan perawatan Depresiasi perawatan Dan sewa Itu masuknya Ke kos departemen langsung Jadi kos ini Bisa di tracing Lewat departemen tertentu Jadi tentunya Ini semua Bernaung Di suatu departemen Terserah Mau nama departemen Bagaimana Karena sejak perusahaan Itu penamai departemennya Itu berbeda-beda Terserah Mau menamain Departemennya Dengan nama apa Itu terserah perusahaannya Jadi gak ada otoritas Bahwa Harus Harus Pakai Nama ini Jadi Terserah lah ya Mau Pakai yang Mau pakai nama apa Tentu kos departemen langsung Itu bisa kita tracing Dari departemen asalnya Ketika ada departemen X Berarti terjadi kos Di departemen X Di departemen X Tersebut Itu yang disebut Sebagai kos departemen langsung Tidak bisa dilacak Di produk Tapi bisa dilacak Di departemen Asalnya Ya kayak gitu Kemudian Kalau tadi ada kos departemen langsung Sekarang ada Kos departemen tak langsung Apa yang dimaksud dengan Kos departemen tak langsung ini Kos departemen tak langsung Kos adalah kos of the head public Yang tidak bisa dilacak Atau diidentifikasi pada departemen tertentu Karena digunakan Atau dimanfaatkan secara bersama-sama Oleh seluruh departemen Jadi Kalau yang tadi Yang kos departemen Langsung Itu memang Tidak bisa dilihat pada produknya Kosnya tidak bisa dilacak Ketika kita hanya melihat produk Aktivitas atau pekerjaan tertentu Tapi hanya dapat kita tahu Bahwa ada kos Itu terjadi ketika kita tahu Bahwa ada departemen tersebut Jadi kalau ada departemen Ini berarti ada kos di departemen ini Nah itu bisa dilihat Sedangkan kalau yang ini Kalau yang kos departemen tak langsung Itu ketika Ketika Apa ya Kos ini itu digunakan oleh banyak departemen Jadi Biasanya Kalau kos departemen tak langsung ini Ketika departemen pendukung Saling memberikan fasilitas Itu pasti ada kos departemen tak langsung Atau sharing Yang misalkan listrik Listrik kan tidak hanya dibutuhkan di satu departemen Tapi digunakan di banyak departemen Kalau yang tadi Maintenance kan Misalkan ada departemen Maintenance kan Memberikan pelayanan Tentu hanya pada Departemen yang ada mesinnya aja Karena dia hanya melayana Hanya apa yang memberikan pelayanan Ketika ada mesin yang rusak Berbeda dengan listrik Kalau listrik Tidak hanya satu departemen saja Yang dia layani Tapi semua departemen Semua di departemen Kan butuh listrik Jadi otomatis Kan harus Dia harus memberikan layanan Di banyak departemen Jadi disitulah Bedanya Kalau yang tadi Kos departemen langsung Itu Satu departemen tersebut Menyakkan memberikan Layanan pada Departemen tertentu Sedangkan Kalau yang ini Kos departemen tak langsung Itu Dia memberikan layanan Pada Banyak Atau semua Departemen yang ada di pati Misalkan sewa gedung Yang namanya sewa gedung Berarti kosnya kan Dibubankan Tidak hanya pada departemen tertentu Tapi diberkannya pada semua Departemen Depresiasi gedung PBB Karena kan yang namanya Selat itu Depresiasi gedung Maupun PBB kan Cakupannya global Tidak hanya Masa iya Masa iya Satu departemen Ada di dalam Pabrik yang lainnya Di luar pabrik Kalau misalkan PBB Hanya Atau semua gedung Hanya dibebankan Di satu Departemen Tentu Termenya yang kita pahamnya Adalah Yang menggunakan gedung Itu hanya Departemen itu saja Itu saja kan Sedangkan departemen Yang tidak dibebankan Kos ini Otomatis Dia kan berada di luar gedung Itu kan impossible Itu kan impossible Jadi makanya Semoga